Kapolda Kalimantan Selatan, Irzenpol Andirian Jaya dimenjerahkan secara simbolis paket sembako kepada perwakilan warga penerima bantuan program Bakti Polri terhadap masyarakat Rabu Siang. Total, ada ratusan warga yang kurang mampu mendapatkan paket sembako yang digagas Foresta Banjarmasin di Auditorium Mastur, Juri Uwin Antasari. Dalam agenda, Foresta juga menggelar pasar murah di halaman auditorium sekaligus merangkul sejumlah pelaku UMKM yang menggelar lapak mereka pada kegiatan tersebut. Lagi-lagi kita tahu bahwa saat ini kita belum sepenuhnya lepas dari ancaman meningkatnya inflasi. Salah satu upaya supaya kita bisa menekan laju inflasi, kita melakukan intervensi-intervensi. Salah satunya intervensi yang bisa kita lakukan penyeluruhan bantuan sosial, sembako, kita gelar juga pasar murah, kemudian juga pasar UMKM. Tujuannya apa? Kita menjaga daya beli masyarakat, supaya mereka jangan merasa diabaikan oleh pemerintah. Kita bantu, mana masyarakat yang kurang mampu kita undang, kita bagi kupon, datang belanja. Kira-kira gitu? Ya, ya. Masih jendara. Hari ini kita bagikan seribu paket sembako, kemudian pasar murahnya seribu lima ratus paket. Pihaknya juga memberikan bantuan kepada Uwin Antasari Banjarmasin, berupa proyektor dan juga laptop sebagai bentuk peduli pendidikan di kampus tersebut. Zenpa Lepi, Duta TV, Banjarmasin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.